Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tecno Saya emang gak pernah bosen-bosen ngebahas smartphone yang satu ini nih Apalagi kemarin pas waktu saya COD, saya dapet harga yang menarik banget Yaitu di angka 3,9 jutaan Bayangin aja, 3,9 jutaan bisa dapet Snapdragon 870 5G Yang dimana secara notabene ini SOC powerful banget coy Video ini juga bakalan ngawakilin pengalaman saya selama menggunakan smartphone ini Kira-kira apa aja sih kekurangan dan kelebihan yang dimiliki dari smartphone yang satu ini Jadi bisa menjawab rasa keraguan kalian nih Yang sampai saat ini masih mikir-mikir aja nih buat beli smartphone yang satu ini Poco F4 Riris itu pada tahun 2022 Yang dimana umur dari smartphone itu masih panjang banget Kalau hitung dari tahun sekarang ini ya Lebih tepatnya dari videonya yang dibuat sih ya Apalagi mengingat SOC yang digunakan juga bukan kaleng-kaleng Walaupun dia pake Snapdragon 870 yang rilisnya udah dari tahun 2021 ya Tapi secara garis besar ini doang SOC yang paling ngebut Dan juga stabil buat kelas harga mid-range ya temen-temen Mid-range tuh high sih lebih tepatnya Karena memang untuk Poco F5 sampai sekarang juga belum rilis di Indonesia Baru ntar malam nih kalau nggak salah nanti bakalan launching ya temen-temen Yang menggunakan Snapdragon 7 Gen 2 Tapi kalau masuk ke Indonesia pake Snapdragon 7 Gen 2 sih kayaknya menarik banget Namun kita baik tuh topik Sejauh gue pake Poco F4 Gue sempat ngejalanin beberapa benchmark nih ya Terutama CPU throttling selama 5 kali berturut-turut Dengan waktu pengujian sekitaran 30 menit Alhasil diagram grafiknya tuh menggambarkan bahwa sestabil itu Drop grafik paling di angka 80 kalau nggak 78 persenan Selebihnya itu aman sentosa nggak ada drop grafik yang sampai 60 ataupun sampai 50 Ya intinya sampai ada indikator rona merah lah itu nggak ada di Poco F4 ini Dari sini kita bisa menyimpulkan sih harusnya SOC ini bukanlah SOC yang biasa gitu loh Gue juga udah ajak tes Antutu dengan mendapatkan skor di angka sekitaran 600 ribuan Ada notif bentar ya Jadi buat skor Antutunya aja udah setinggi ini di angka 600 ribuan lebih Harusnya buat game itu udah bisa ngelibas dengan cukup baik lah menurut gue ya temen-temen Dan nggak usah diremehkan lagi Walaupun baterainya dalam 1 kali tes disini agak berkurang cukup lumayan tinggi ya Yaitu 4 persen Agak boros memang Tapi mungkin ini dikarenakan faktor kapasitas baterai dari smartphone ini yang tergolong kecil Nanti kita bakalan bahas kapasitas baterai dari smartphone yang satu ini juga ya temen-temen Berarti ke gaming test ini yang paling seru yang dimana gue udah nge-game di Snapdragon 870 itu kerasa nyaman banget lah Yang pertama nih harus kalian perhatikan performance ini HP itu stabil mampus apalagi temperaturnya juga tergolong adem Tapi baterainya memang agak sedikit boros itu yang harus kalian perhatikan dan harus kalian catat Contohnya disini buat main game Genshin Impact nih ya ini game udah paling berat di Play Store untuk saat ini Tapi masih bisa dilibas dengan sangat baik Dengan settingan highest 60 fps EPS ratatannya itu di angka 44-50 fps Memang tidak stabil di angka 60 fps Tapi yang jelas disini dari segi frame drop juga nggak terlalu parah Paling di angka 35an fps Dan itu masih wajar banget secara notabene ya temen-temen Namun gue sangat menyarankan nih Kalau misalkan kalian ngejar yang namanya fps Mendingan turunin grafiknya ke satu tingkat Menjadi normal 60 fps Dengan settingan normal 60 fps bakalan ada peningkatan fps hingga 10% Menjadi 55-60 fps Jauh lebih stabil tapi agak sedikit mengorbankan kualitas grafik Soal performance yang kayak gini udah bisa dikatakan di atas rata-rata Cuma problemnya di masalah suhu nih dan juga baterai Semenjak saya pake HP ini buat main game ataupun benchmark Disini suhunya memang terkadang ada peningkatan yang cukup drastis nih Dalam waktu bermain yang cukup lama Contohnya bermain Genshin selama 30 menit deh let's ya Disini settingannya high as 60 fps Temperatur HP ini tuh meningkat ke angka 43 derajat celsius Dan memang stabilnya di angka 43 derajat celsius Mungkin ini sudah terkena limitasi Jadi memang suhunya mentok di 43 derajat celsius Dengan baterai itu berkurang sekitaran 15%an temen-temen Lalu kita bakalan turunin settingan grafiknya ke normal 60 fps Temperaturnya alhasil tuh turun yang cukup lumayan oke nih ya Di angka 40 derajat celsius aja Jadi memang bener-bener seenak itu ya dengan settingan normal 60 fps fpsnya tinggi, temperaturnya juga adem Dan yang pasti baterainya gak berkurang yang cukup drastis Ya cuman sekitaran 13%an aja selama bermain Genshin Kurang lebih 30 menitan Ya bedanya cuman 2% sih Baterai dari HP ini tuh memang memiliki kapasitas yang gak gede ya temen-temen Lagi-lagi yang gak gede Karena cuman 4500 mAh aja Dengan tukungan fair charging juga udah 67 watt Jadi secara screen on time Kemungkinan besar smartphone ini bisa bertahan 8-10 jam aja Tergantung penggunaan ya Kalau misalnya penggunaan nge-game non-stop baru deh Mungkin bakalan beda tuh waktunya Tapi kalau buat pemakaian normal kurang lebih gue tes ya temen-temen Itu bisa bertahan 8-10 jam aja Balik lagi tergantung penggunaan Faktor suhu juga menjadi patokan bahwa baterai HP itu bisa boros atau tidaknya Contohnya smartphone yang satu ini Smartphone ini tuh memiliki desain yang ramping temen-temen Tipis dan juga ringan saat dinggang Karena masih di bawah sekitaran 200 graman ya Lebih tepatnya disini di angka 195 gram Untuk bobot dari smartphone ini Dengan desain dan bobot kayak gini Memang berbeda jauh daripada si adik Yaitu Poco F3 Yang memiliki bobot lebih berat Dan juga desainnya yang kurang gue suka nih Kalau menurut gue pribadi Tapi dengan hadirnya Poco E4 Menjadi penanda bahwa Poco sudah berhasil Dan sudah berfokus terhadap improvement desain dari smartphone line upnya mereka Dari Poco X55G juga sudah terlihat nih Ya bahwa Poco mulai serius Buat meng-improve masalah desain smartphone mereka Ya jadi gak kayak ke ala gaming-gaming gitu Nice lah Poco Maka tak heran Kalau smartphone ini tuh gampang hovered Kalau mau game-game berat Layaknya Genshin dalam waktu yang lama temen-temen Buat kelengkapan port Smartphone ini sudah tidak ada yang namanya jack 3.5mm lagi Namun gak usah khawatir Poco juga sudah memberikan opsi jack converter ya temen-temen Yang dimana itu jack 3.5mm to USB Type-C Yang sudah include di dalam paket pembeliannya juga Tapi gak usah khawatir Tanpa converter ini juga gak jadi masalah Kalau menurut gue Soalnya kualitas speaker yang diberikan dari Poco E4 itu Udah enak banget temen-temen Apalagi dengan dukungan Dolby AdMods Dengan konfigurasi dual storage speaker Yang kualitasnya itu bisa lo denger aja di sendiri Selain itu kalian juga bakal dibikin tabjub di bagian layarnya Layar dari smartphone itu memiliki kualitas yang baik di kelasnya ya temen-temen Walaupun masih sama-sama persis dengan spesifikasinya si Poco F3 Namun ini masih oke banget kalau menurut gue ya temen-temen Contohnya buat diajak nonton film nih Panel yang diberikan udah pake panel AMOLED Dengan fitur dukungannya HDR10 Plus Dan juga Dolby Vision Jadi yang suka buat nonton film Kalian harus cobain sih kualitas layar dari smartphone yang satu ini Apalagi buat yang sering nonton film Netflix nih temen-temen Jadi ini sangat membantu banget fitur HDR10 Plusnya ini Dan juga apalagi dukungan warna yang pekat Karena dibantu dengan Dolby Vision juga tadi ya temen-temen Diagon layarnya juga masih sama yaitu 6,78 inch Yang dimana ini adalah diagonal layar yang pas temen-temen Disini tidak ngerasa kegedean dan juga tidak ngerasa kekecilan Ngerasa cukup gitu loh Intinya pas aja dengan ukuran kayak gini Buat diajak ke game juga udah enak banget sejauh gue pake ya temen-temen Karena memang touch samplingnya juga udah tinggi banget nih Kalau gak salah sampai 240Hz ya Gue agak lupa ya Pokoknya neti bakalan diedit sama editor Bentar ada sedikit gergaji ya Soal refresh rate juga udah tinggi banget nih Yaitu 120Hz Jadi bisa maksimal banget lah Untuk menggunakan layar smartphone ini Intinya soal layar gue gak komplain banget lah Dari Poco F3 sampai dengan Poco F4 Memang itu masih bagus Dan layak aja Poco masih membawakan teknologi ataupun spesifikasi yang sama Ke Poco F4 ini Dari Poco F3 Palingnya menjadi pertimbangan di bagian kameranya ini Pada dasarnya memang Poco F4 ini memiliki konfigurasi dan spesifikasi yang sama Seperti Poco F3 Padahal memang harapan gue Si Poco F4 ini ada improvement Menjadi lebih baik daripada Poco F3 Tapi nyatanya enggak Jadi kualitasnya kemungkinan besar itu masih sama persis temen-temen Dan hasilnya terbukti ketika saya ajak foto-foto nih HP ya temen-temen Mendapatkan kualitas yang menurut gue itu biasa aja Tidak mencerminkan seperti HP 5 jutaan Dari segi detailnya disini kurang tajam Dan warnanya yang terlihat agak pucat tidak terlalu over Yang menurut gue ini kurang banget sih Bahkan menurut saya itu lebih bagus Xiaomi 12 Lite pas waktu saya compare ya temen-temen Cuman gak bisa gue tampilin nih Ya apa tuh namanya Cuman sekilas cepet-cepet-cepet-cepet Ya lihat aja sih Soalnya HP udah gue jual Tapi yang jelas kalau misalnya kalian penasaran dengan hasil fotonya Xiaomi 12 Lite Bisa aja simak video sebelumnya Tapi yang jelas memang kekurangan Poco F series Yaitu di bagian kameranya ini Apalagi kalau diajak foto malem-malem nih ya Banyak banget PR yang harus di-improve gitu loh Contohnya dari segi kualitas detail Kualitas warna dan juga kualitas noise Yang harus diperhatikan banget nih Solusi terbaik memang untuk saat ini adalah menggunakan Night Mode temen-temen Yang bisa dibilang cukup lumayan ngebantu banget sih ya Tanpa adanya fitur Night Mode ini mungkin bakalan kacau hasil foto dari Poco F4 Dan kalau misalnya kita menggunakan Night Mode Apliasi Gcam gitu loh Karena memang Gcam ini cocok banget Ataupun compatible dengan smartphone yang menggunakan Snapdragon Sangat mili-mili ya nih apliasi Gcam Buat perekaman videonya HP ini tuh bisa sampai 4K 30fps Soal hasilnya bisa dibilang stabil Dalam kondisi cahaya yang cukup Tapi kalau kondisi pencahaya yang tidak cukup Bisa kalian lihat lah Ya disini noise-nya banyak Dan tidak terlalu stabil Seperti kondisi cahaya yang cukup tadi Jadi ini dia untuk hasil perekaman kamera belakang dari Poco F4 Di resolusi Full HD 30fps Ya hasilnya kurang lebih seperti ini Kalau kita lihat sangatlah stabil ya temen-temen Kalau misalkan dalam kondisi cahaya yang cukup Ini kalian bisa lihat sendiri aja Stabilnya bener-bener stabil Dan detailnya juga cakep nih Kalau menurut gue sih oke-oke aja untuk hasilnya Oke untuk hasil kamera depan kurang lebih seperti ini Sama stabilnya juga kalau kita lihat Cuma yang membedakan disini cuma bisa sampai Full HD 30fps aja Nggak bisa sampai 4K 60fps ya temen-temen Ya hasilnya seperti ini bisa kalian lihat aja ya Kalau menurut gue sih bagus detailnya tajam Tapi memang agak sedikit pucat aja Dan ini terlalu ngezoom menurut gue Karena memang buat menghasilkan video yang stabil gitu Jadi gue bakalan simpulin nih Kekurangan apa dan kelebihan apa aja yang dimiliki dari smartphone ini Kelebihan yang pertama Pasti performance yang luar biasa ngebut Jarang banget lah harga segini dapat Snapdragon 870 5G Cuma Poco F4 doang untuk saat ini Kalau kita lihat smartphone-smartphone lain di kelas harga 5 jutaan ya temen-temen Ini kita bakalan ambil harga 5 jutaan Karena memang harga HP ini tuh pasarannya masih 5 jutaan ya temen-temen Harga barunya pun juga masih 5 jutaan Ya paling muntah-muntah pake Snapdragon 778G Dan juga Dimensity 1080 Kedua Layar yang cakep dan juga aman Ini jawabannya yang paling tepat Kalau misalkan kalian mencari smartphone dengan kuotas layar yang cakep Dan juga mempenghuni Terutama dari segi fiturnya temen-temen Ya karena memang gak cuman cakep doang nih HP Tapi dari segi touch sampling Untuk nge-game itu enak banget Ketiga Fitur smartphone ini tuh cukup lumayan banyak Seperti adanya stereo speaker Yang udah dituning langsung dengan Dolby Atmos Jadi menghasilkan kuotas suara yang bener-bener ciamik Terus juga dibantu dengan hektik linear motor Yang serasa kayak HP flagship dengan harga yang sangat ekonomis Kempat Bagian desain Desain juga menjadi salah satu faktor opsional sih Kalau menurut gue Namun bagi gue Poco F4 ini menghasilkan desain yang oke banget Ketimbang Poco F3 Karena Poco berhasil mengadopsi desain yang cakep Simple Ya kayak ginilah intinya Namun ada beberapa kekurangan juga nih Dari smartphone ini Salah satunya yang paling krusial adalah kamera Menurut gue emang kamera di Poco F4 ini harus lebih banyak improve ya temen-temen Terutama dari segi processing image saat di malam hari Dan juga di siang hari terutama ya temen-temen Apalagi dari segi detail itu menurut gue kurang banget By the way Poco F4 juga sudah mengadopsi MIUI versi yang terbaru yaitu MIUI 14 Ya semoga di versi MIUI selanjutnya ada improvement dari segi kamera Terus juga gak cuman itu yaitu masalah temperatur yang agak sedikit panas Menurut gue Ya memang bagian temperatur ini harus kalian kontrol sih ya Kontrolnya gimana Ya kurangin intensitas saat bermain game Ya jangan main game kayak orang gila gitu loh 10 jam non-stop dihabek gitu loh Ingat HP juga ada masanya sama kayak kalian HP juga bisa capek Jadi jangan dipaksa terus buat main game Apalagi player Yang mainnya itu sampai 24 jam Jadi kesimpulannya untuk kalian yang sedang mencari smartphone low budget ya temen-temen Dengan performance yang gak har Ini paling tepat menurut gue Desain cakep Layar mantep Performance oke Kamera juga ya masih bisa dipertimbangkan lah ya Tapi secara performance ini udah powerful banget Dan kalo misalnya kalian punya budget bener-bener pas-pasan banget Mendingan cari second aja Second HP ini tuh udah murah banget Tapi inget Ngeceknya yang bener Atau gak kalian pengen COD Bawa temen kalian Takutnya kalian dibawa ke tempat sepi terus dibegal gitu loh Kan jadi yang disalahin ntar gue gitu loh Ntar ada berita nih Influencer menurut COD Tapi mana kena begal Ternyata yang disalahin gue Ntar muka gue ditempel Nah jangan jangan Mendingan Mendingan kalian pas satu COD Bawa-bawa temen Kalo bisa satu kampung lo bawa gitu loh Kali bisa dapet harga murah Tapi jatuhnya dulu ya Ngebegal boy Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini Kalo misalnya kalian pernah pendapat Ataupun punya pertanyaan soal smartphone yang setiap ini Bisa tulis di kolom komentar Ataupun pengen nanya secara privat Bisa langsung DM di Instagram kita Di atzerabitikno Jika temen-temen pengen nanya Ataupun DM kita Chandra pamit Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Goodbye Gila woki banget 3,7 jutaan Hmm selamat menikmati